Kabel listrik Nah perlu diperhatikan ya alat ini mempunyai banyak sekali keunggulan ya salah satunya adalah untuk bagian bodinya yang memang terbuat dari bahan pilihan ya dilengkapi dengan hopper yang memang terbuat dari bahan plastik yang sangat berkualitas dan transparan sehingga Anda bisa melihat berapa biji kopi yang tersisa di dalamnya ya. Dan terdapat juga untuk pengaturan kasar dan lembut hasil biji kopi yang akan digrinder ya. Nah dan untuk alat ini dilengkapi dengan tombol manual dan tombol otomatis di tombol on off nya ya. Nah jika kita tekan tombol on off nya ke bagian atas maka dia akan otomatis nyala ya nyala terus menerus. Dan jika kita tekan tombolnya ke bagian bawah alat ini akan bekerja secara manual ya. Jadi jika untuk bagian switchnya tidak tertekan maka alat ini tidak akan menyala ya. Nah kita akan contohkan ya jika pemirsa ingin menyalakannya Anda tinggal menekan seperti ini. Nah ini untuk tombol yang manual nih. Yang otomatis bisa diarahkan ke arah atas maka mesin akan berputar ataupun menyala terus menerus ya. Untuk posisi off nya pemirsa bisa posisi off kan tombol on off nya ke posisi yang paling tengah ya. Oke seperti itu ya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan biji kopi nih pemirsa ya. Kita akan memasukkan biji kopi nya. Nah disini saya menggunakan biji kopi yang sudah disangrai ya pastinya ya. Oke nah kita tuangkan nih pemirsa nih. Untuk buka tutupnya kita posisikan dalam posisi menutup. Nah ini seperti ini ya. Nah oke. Pemirsa bisa menaruh untuk wadahnya di bagian paling bawah. Nah kita akan mencoba untuk menggunakannya secara sistem manual nih. Ataupun tombol manualnya kita coba tes ya. Nah kita tinggal tekan ya agar suite nya bisa tertekan oleh wadahnya ya. Seperti ini ya. Ini ukuran nomor 1. Ya. Jangan lupa ini. Kita buka. Wah aromanya luar biasa pemirsa ya. Nah ini pemirsa bisa membukanya ya. Menyesuaikan dengan kecepatan yang pemirsa butuhkan. Nah ini ya. Ini untuk. Yang nomor 1 nih pemirsa ya. Untuk tingkat kehalusannya. Nah pemirsa bisa lihat. Seperti ini ya. Nah kita akan coba lagi. Kita putar ke angka 3 ataupun 4 ya. Kita tes ke angka 4. Nah sekarang kita nyalakan lagi. Namun kali ini saya akan coba menyalakannya menggunakan tombol otomatis ya. Jadi pemirsa bisa langsung arahkan ke posisi bagian atas. Sehingga dia akan nyala terus menerus ya. Seperti ini ya. Tinggal kita atur untuk malep ataupun buka tutupnya. Oke. Nah. Nah kita matikan. Oke cukup. Kita bisa tuang. Nah untuk hasilnya dia lebih kasar ya. Karena tadi kita memutarnya ke angka 4 ya. Jadi makin tinggi untuk besar angkanya. Maka dia akan menghasilkan bubuk kopi yang semakin kasar ya. Nah beda dengan yang nomor 1. Tadi ukuran nomor 1. Dia lebih halus ya. Nah dia lebih halus. Seperti itu pemirsa ya. Jadi untuk cara kerjanya sangat mudah sekali ya pemirsa ya. Jadi pemirsa tinggal pilih nih. Untuk menggunakannya. Mau yang manual ataupun dengan cara otomatis ya. Jadi sehingga mesinnya akan nyala terus menerus. Ataupun jika pemirsa ingin menggunakannya atau memerlukan bubuk kopinya sedikit. Karena memang mau diseduh. Bisa tinggal menggunakan tombol yang bawah nih ya. Manual. Jadi tinggal ditekan seperti ini. Dia akan menyala ya. Ketika wadahnya diambil. Dia akan mati dengan sendirinya ya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.